Halo, ketemu lagi dengan saya. Untuk episode kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan tinta warna kuning. Terima kasih telah menonton! 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 adalah kekentalan si tinta. Saya pas memakai yang ini agak menolong karena Eternal kan karakternya kental ya. Agak susah masuk. Eternal itu sama Intense itu agak susah masuk dan saya tertolong dengan Starblade Yellow ini. Ini agak encer maksudnya lebih enak. Sama Fusion, merk Fusion juga kuningnya lumayan bagus. Kalau yang saran saya yang Starblade pilihnya yang warna kuning ini menolong ini. Kita buat warna kuning. Atau Fusion juga menolong tasan yang pelan cintanya. Fusion yang Atomic Yellow ini juga enak maksudnya. Jadi kalau kalian ingin kuning muda, coba merk-merk ini. Ini oke merk ini. Ini maksudnya gampang. Tapi ya itu. Kalau ini bagi kalian terlalu muda, naikkan menjadi lebih agak gelap lagi. Nah ini hampir sama kan warnanya. Ini yang Sunflower. Ini yang Atomic Yellow Fusion. Ini yang Starblade. Malah lebih hampir sama sih yang ini. Atomic sama Sunflower hampir sama warnanya ya. Jadi saran saya untuk warna kuning, kalian naikkan lagi. Jadi jangan memilih kuning muda. Tapi coba menaikkan menjadi kuning tua atau Golden Yellow. Jadi warnanya kuning kemas-masan hampir ke oran. Itu cukup membantu. Makanya kalau kalian lihat karya saya, saya sangat jarang memakai warna kuning ya. Karena memang untuk di sini agak kesulitan memasukkan warna kuning. Biasanya saya mengandainya dengan oran. Jadi jarang warna kuning. Malah sekalian putih sekalian kalau. Jadi kuning itu kadang kalaupun harus memaksakan memakai. Itu tidak banyak hanya sedikit saja. Terus saya bikin gradasi ke warna oran atau yang lebih tenang lagi warna putih. Oke, cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.